Oke ya Lanjut Apa tadi ya Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Seluruh sahabat UT Surabaya Dimanapun berada Karena tadi sebentar ada Sekitar 5 menit ada kendala Terkait dengan jaringan Tapi ini sudah Normal lagi Sudah kelihatan narasumber kita Hari ini Panggilan akrabnya adalah Dewi Sedikit aja Dewi itu dari Jember Kalau tidak salah dari Jember Insya Allah benar Ya benar Baik ini ada pertanyaan Tapi tolong nanti micnya Ini ya Ada pertanyaan Pendaftaran sampai kapan Apakah dibuka cuma Setiap bulan Juli saja Juni maksudnya Bulan Juni saja Itu nanti saya bacakan lagi Silahkan Oke Kalau untuk di UT bisa kedengeran Mas Cip ya Oke Jadi enaknya di UT itu kan Pendaftaran dibuka sepanjang tahun ya Jadi teman-teman calon mahasiswa UT Calon sahabat UT Pendaftaran kita itu dibuka sepanjang tahun Jadi untuk saat ini Registrasi untuk pendaftaran mahasiswa baru kan Hanya sampai 15 Juli Tapi bukan berarti setelah 15 Juli itu tidak bisa daftar Karena setelah 15 Juli itu langsung akan dibuka batch pendaftaran lagi Jadi bisa langsung daftar lagi gitu Jadi jangan khawatir Terutama mungkin yang ini ya Baru lulus SLTA dan masih galau gitu ya Galaunya agak kelamaan misalnya sampai lewat 15 Juli Atau jangan-jangan galaunya bukan karena kampus ya Atau galaunya karena yang lain gitu mungkin Sampai kelewat tanggal 15 Juli Jangan khawatir Silahkan Karena tetap bisa mendaftar ke UT Pendaftarannya dibuka sepanjang tahun Jadi kemarin ini ya Mas Jip Kan yang 11 Februari itu Pendaftaran mahasiswa baru untuk periode 2020 semester genap Itu dibuka mulai 11 Februari bayangkan Sampai 15 Februari Maret, April May, Juni, Juli 6 bulan Nama sekali ya Iya Dan yang lalu nih ya Kalau yang lalu Yang 2020 semester ganjil Itu bukanya mulai Agustus loh Agustus sampai Januari bayangkan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 6 bulan 6 bulan sama 6 bulan 12 bulan Setahun dong berarti Berarti panjang tahun Artinya Kalau ada sahabat UT yang tidak tahu Gimana nih Jadi kan itu sangat panjang sekali kan Harusnya setahu ya Harusnya tahu cuman ya Bagi yang belum familiar dengan universitas terbuka Kalau daftarnya kan bisa Iya Kalau daftarnya kan bisa online Ya bisa online Dan datang langsung ke kantor A Bisa dikasih tahu Kalau online itu seperti apa Kemudian kalau ke kantor itu seperti apa Tujuannya kan Kita untuk memberikan informasi Sekaligus pelayanan Yang prima terhadap Sahabat UT Dimanapun berada Ya kalau daftarnya langsung Tentu saja bisa langsung datar ke kantor Universitas Terbuka Surabaya Alamatnya di mana Mas Cip? Alamatnya di Kampus CUNER ya Di Jalan Muliorjo Kampus CUNER Jadi di dalam UNER Di Kampus C itu Jadi jangan takut nyasar Ini kadang beberapa tuh Bertanya gitu ya Loh Apa Bu Ini Atau Mbak gitu ya Kok Alamatnya di UNER gitu ya Katanya Universitas Terbuka Memang lokasinya di situ Di dalam kampusnya Jadi jangan khawatir Tidak akan Kesasar Tanya saja pada satu Yang perlu dibawa Tentu seluruh berkas Pendaftaran Yang diperlukan Seperti formulir Pendaftaran Gitu ya Surat Pernyataan kebenaran Dan kapsahan data Lalu Ijazah yang dilegalisir Kemudian Fotokopik KTP Foto Tiga kali empat Kemudian Formulir Tanda tangan Dan paraf Terus mungkin ada yang tanya Dapatnya dari mana Formulir-formulir itu Misal Misal nih Sebelum Sebelum ini Rumah saya jauh Sekali Kalau perjalanan itu Butuh ini ya Tapi Biar saya tidak bolak-balik Itu Biar berkasnya juga Bener Kan lumayan Kalau jauh ya Misalnya 24 jam Perjalanan Nah itu gimana Saking jauhnya itu kan Ini Making pengennya gabung Jadi mahasiswa Sebelum ini Datang ke Untuk Cukupaya Dibantu Oleh pengurus Kelompok belajar Untuk Mendaftar ke UT Tidak perlu datang sendiri Tapi kalau ingin Datang sendiri Seperti kata masjid Begitu ya Cek dulu Konten-konten kita Yang ada di Instagram Sudah ada Nah dan Formulirnya Bisa di-download Di laman UT.ac.id Cari saja Formulir Pendaftaran Universitas terbuka Di Google Sudah ketik aja Di Google Nanti akan muncul Formulir pendaftaran Untuk UT Nanti bisa di-download Di situ Ada Formulir pendaftarannya Itu formatnya Seperti apa Terus Formulir Apa Tanda tangannya Itu seperti apa Surat pernyataan Kebenaran Dan keabsahan data Itu bentuknya Seperti apa Semua Sudah Ada di Itu Jadi sudah Sudah lengkap Semua ya Sudah ada Sebetulnya Jadi Jangan khawatir Cuma Ini mungkin ada ya Yang Belum sempat ngecek Sudah keburu berangkat Gitu ya Sampai ke kantor UT Ya gimana Ya Jadi Yang perlu dilakukan Adalah Yang penting kan Identitas dirinya Dibawa Seperti ijazah Tadi Itu ya Ijazah Ingat Fotokopi Ijazah Berlegalisir Bukan Ijazahnya Discan Lalu Diprint Berwarna Bukan Jadi Jangan sampai Salah Kemudian KTP Dan foto Itu sudah Dibawa Nah Di kantor UT Surabaya Kan juga Sudah disediakan Komputer Atau kita Bisa langsung Datang Mendaftar Ke petugas Yang sudah Ada Petugas Registrasi Disitu Juga kami Menyediakan Formulir Pendaftaran Masjid Dan formulir Formulir Lain Yang Diterlukan Jadi Jangan Takut Yang penting Data-data Pribadi Sudah Surat Nikah Perlu Dibawa Juga Tidak Ya Kalau Pengen Pamer Boleh Pamer Gitu Tapi Lihat Jinnya Itu Beda Gitu Kayaknya Baru Baik Ini Ada Pertanyaan Saya Bacakan Mumpung Bila Kak Bagaimana Caranya Mengganti Nama Pada Sia Karena Data Saya Ada Yang Keliru Saya Sudah Konfirmasi Tapi Belum Bagaimana Solusinya Jadi Sebetulnya Perubahan Data Pribadi Dapat Dilakukan Mahasiswa Secara Mandiri Melalui Akun Sia Sia .ut .ac .id Maaf Ini Kebalik Karena Kamera Kamera Depan Yang penting Orangnya Tidak Kebalik Di Sia .ut .ac .id Itu Bisa Dilakukan Cuman Kalau Tidak Bisa Itu Bisa Mengajukan Perubahan Data Nanti Bisa Kirim Email Ke Kita Mas Ya Ut Minus Ut Surabaya .ut .ac .id Nanti Bisa Kita Bantu Email Bukan Etac Amos Oh 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 Sorry 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 Kayaknya Perlu Minum Belum Minum 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 Panas Surabaya Maka 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 Bisa 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 Ute Minus Surabaya At E Campus .ut .ac .id Itu Benar Ya Nanti Surabaya Oke Surabaya Oh 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 Ya Instagram Kita Sudah Ada Oh gitu Baik Jadi Sahabat UT Jadi Untuk Mengecek Jadi Kayak Email Kemudian Apa Alaman Alaman Websitenya Jadi Bisa Dicek Di Instagram Di Facebook Di Akun Media Sosial Ya Sahabat UT Kemudian Ini Ada Pertanyaan Sudah Nanti Lanjut Ini Yang online Masih Belum Secara Teknis Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Sahabat UT Surabaya Sudah Sudah Kuliah Di Perguruan Tinggi Negeri Lain Mau Kuliah Di UT Masih Bisa Kayaknya Jawabannya Bisa Tapi Lebih Jelasnya Silahkan Di Ini Ya Betul Mas Cip Jawabannya Adalah Bisa Bisa Sekali Sangat Bisa Jadi Untuk Mahasiswa Dari Kampus Lain Pengen Nambah Gelar Biar Kalau Lulus Gelarnya Langsung Double Seperti Siapa Yang Banyak Gelarnya Siapa Ya Itu kan Gelarnya Gelarnya Banyak Lagi Gelarnya Berjajar Berjajar Jadi Bisa Silahkan Bergabung Mendaftar Ke Universitas Terbuka Prodi Misalnya Yang berbeda Dengan Yang di Kampusnya Jadi Enaknya Di UT Kan Gimana Gimana Saja Kapan Saja Misalnya Kuliah Di Kampus A Di Kampus A Kan Harus Datang Tiap Hari Tapi Saya Pengen Nambah Gelar Lagi Saya Pengen Jurusan Lain Merasa Tertantang Setelah Belajar Hukum Saya Pengen Belajar Matematika Misalnya Gitu Jadi Bisa Daftar Langsung Ke UT Jadi Teman-teman Belajar Itu Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Gimana Saja Kapan Saja Dan Terbuka Untuk Siapa Saja Makanya Namanya Universitas Terbuka Terbuka Terus Ini Sebelum Jawab lagi Pertanyaan Dari Sahabat UT Surabaya Tadi kan Yang Offline Tinggal Datang Dan Membawa Berkas 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 Itu Sudah Disiapkan Di Website Sudah Sudah Ada Di Sana Atau Kalau Misalnya Kelupaan Formnya Kan Di kantor Sudah Disiapkan Tips Untuk Pendaftaran Yang Online Seperti Apa Biar Tidak Salah Input Takutnya Fotonya Yang Dimasukkan Bukan Foto Alam Misalnya Jadi Lagi-lagi Buka Di SIA Maaf Kebalik Ini SIA SIA .ut .ac .id SIA 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 .ut .ac .id Atau bisa langsung Di google SIA UT Itu nanti langsung muncul Website kita Bisa langsung Diklik Nah disitu nanti Bisa pilih Pendaftaran Atau register Untuk calon Mahasiswa UT Bisa di klik Disitu Kemudian Register dulu Setelah register Baru kita login Nah disaat login itu Kalau sudah berhasil Atau mau saya jelasin Runtutannya nih mas Boleh 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 dong Oke Jadi kita register Register kemudian Akan menerima email validasi Untuk login Nah jadi Buka email kita Pastikan Email yang kita daftarkan Untuk registrasi Adalah email Aksif Jangan sampai itu Email mati Ya Karena nanti Email Notifikasinya Akan muncul disitu Lalu kalau sudah Kita klik email kita Ada link verifikasi Yang bisa di klik Biasanya warna biru Ya Kita klik Nah setelah di klik Nanti akan langsung Otomatis diarahkan ke Lamannya SIA Lamannya SIA Nah Kalau sudah masuk ke Lamannya SIA Sudah login Nanti bisa mengisi Formulir Pendaftarannya Secara online Disitu sudah ada Dan berkas apa saja Si yang diinginkan Itu juga sudah ada disitu Yang perlu diperhatikan Adalah Formulir Pendaftaran Formulir Data pribadi Jangan lupa Itu diisi Harus sesuai Identitas Masing-masing Jangan sampai Identitas orang Dan kemudian NIK NIK itu Kotak-kotaknya Itu sudah sesuai Dengan jumlah NIK Yang ada di Indonesia Jadi NIK ya Nomor induk Kependudukan Itu kalau Sampai kita ngisi Kok nggak full Di formulir yang Hard copy-nya Seberarti ada Satu angka yang kurang Nah Karena UT kan Semuanya tersistem Terpusat Kalau sampai ada data Yang kurang seperti itu Nanti Itu kan menjadi Masalah di belakang Karena dianggap Datanya tidak Lengkap Jadi memang Yang harus diperhatikan Adalah semua data Harus diisi Sebenar-benarnya Fotonya Jangan foto selfie juga Apalagi Kucing kesayangan Hewan peliharaan Atau foto alam Tadi kan Foto resmi Foto resmi Tidak harus Merah, kuning, hijau, biru Tidak ada kesentuan Yang penting fotonya Resmi Karena apa Ini kan kayak Gila Mau kuliah Iya Kampusnya negeri loh Mas Cip Negeri kapan lagi Iya Kampus negeri Oke Terus ini Apa Gini Kan misal ada tuh ya Yang kadang sih Iseng Ngisi nomor handphone Kadang-kadang Apa Ngisi Hari ini pas ngisi Itu aktif Tapi satu bulan kemudian Tidak aktif lagi Kan ganti Suka Biasa ya Kan Kayak dulu Waktu Jaman kuliah itu Kan Paket data Kan yang termorah Salah satu provider Begitu kan Nanti ganti lagi Begitu Emang Penting gak sih Ngasih nomor telepon Yang bener Begitu Atau secara keseluruhan Data pribadi Yang bener Begitu Penting Hanya Hanya gara-gara Gitu ya Saya gantang-ganti email Atau saya gantang-ganti nomor Handphone Apalagi kan sekarang Jamannya dual SIM tuh Tiap-tiap HP ya Dual SIM Jadi Pastikan nomor yang didaftarkan itu Setidaknya Ketika menjadi mahasiswa UT Jangan ganti dulu Kalau Pengen ganti Ganti saja di SIM yang satunya Atau tunggu nanti setelah Lulus Atau kalau mau Gimana Saya terpaksa ganti Hilang gitu ya Ya bisa Silahkan melakukan Ubah data Pribadi Melalui FIA.UT.AC.ID Jadi Sebetulnya Gampang sih Gampang ya Yang penting update ya Calon mahasiswa UT Dan sahabat UT Jadi Ketika data-data kita Itu ada yang berganti Segera diganti Kenapa? Karena sayang sekali Kalau info-info pentingnya Jadi terlewat Masih Siapa tahu Ada pembagian Biasiswa juga Gitu ya Masuk ke Nomor SMS Gitu ya Reminder-reminder Gitu kan Iya Baik Selanjutnya Ini ada dari Sahabat UT lagi Kak KKN di UT Kayak gimana Begitu Itu kan kayaknya Pernah saya lihat tuh Di websitenya LPPM Waktu itu Kalau tidak salah LPPM sedang Kunjungan Kerja ke Universitas Brawijaya Sedang Jadi untuk Apa ya Kayak Studi banding lah Tentang Kuliah Apa Kuliah kerja nyata Gitu Barangkali Bisa diceritakan Tidak Tentang KKN KKN nya Begitu Jadi pada Prinsipnya Kalau saya Ngomongnya general Dulu ya Mas Cip Saya ngomongnya general Pada prinsipnya Kan KKN itu Bukan sesuatu Yang wajib Di universitas terbuka Jadi sebetulnya Tanpa KKN Mahasiswa Juga sudah bisa lulus Bukan sesuatu hal Yang harus ditempuh Karena kita tahu Bahwa pendidikan kita Ini kan jarak jauh Mahasiswa kita tersebar Di mana saja Tidak hanya dalam negeri Tapi luar negeri Juga Gitu kan Tapi bagaimana Kalau Saya itu pengen KKN Gitu ya Saya pengen Kayak teman-teman saya Yang di kampus ABCDE Juga KKN Silahkan Mengajukan Nanti masuknya Seperti pengabdian Kepada masyarakat Gitu Bisa Sekali Gitu Jadi Silahkan Diajukan Kalau memang ingin KKN Kalaupun tidak ingin KKN Ya Gak wajib Gak masalah Gitu Ya sih Kayak zaman saya Dulu juga Juga Ada ini KKN juga Dan Ini informasi Bagi sahabat UT Dimanapun berada Yang ingin melakukan KKN Bisa Tadi juga Sudah dijawab Sama Mbak Dewi Ya Atau Bu Dewi Gitu ya Jadi Bisa menghubungi kami Di kantor UT Surabaya Atau nanti Juga bisa Bergabung Dengan Karena di UT Surabaya Itu kan juga Sudah ada Unit kegiatan Mahasiswa Jadi bisa Bergabung Di situ Untuk Melakukan Kegiatan Seperti Kuliah Kerja Nyata Begitu Jadi itu Sudah Sudah ada Dan insyaallah Pasti Akan didukung Selama itu Positif Untuk Pembangunan Indonesia Baik Selanjutnya Selanjutnya Tadi kan Sempat Disenggung Tentang Belajar Mandiri Oleh Mbak Dewi Bisa Tentunya Kan Tidak Mungkin Begitu Mahasiswa Masuk Ya sudah Tanpa Dikasih Bekal Begitu kan Tidak Mungkin Langsung Kamu Belajar Mandiri Ada Apa Saja Yang dilakukan Oleh UT Surabaya Untuk Menyiapkan Mahasiswa Untuk Belajar Mandiri Ya Jadi Kalau Mau Belajar Di UT Kan Namanya Universitas Terbuka Pendidikan Tinggi Jarak Jauh Itu Banyak Yang Masih Apa sih Apa sih Gitu Gimana Belajarnya Betul Sekali Pertanyaan Yang Muncul Dari Banyak Calon Mahasiswa UT Dan Enaknya Di UT Semua Itu All in Begitu Kita Gabung Di UT Kita Dikasih Fasilitas All in Semuanya Termasuk Pelatihan Bagaimana Kita Bisa Belajar Jarak Jauh Jadi Ada Dua Yang Pertama OSMB Itu Orientasi Untuk Mahasiswa Kemudian Selanjutnya Yang Lebih Intensif Lagi Ada Pelatihannya Namanya PKBJJ Nah Saat Pelatihan Ini Akan Lebih Intensif Lagi Bagaimana Caranya Kita Menggunakan Akun SIA Aktifasinya Bagaimana Lalu Kalau Saya Mau Bahan Ajarnya Saya Dapet Dimana Apakah Hanya Bahan Ajar Cetak Seperti Disampaikan Bupati Kemarin Tidak Kita Kan Juga Ada Bahan Ajar Digital Ada Aplikasinya Bisa Di Download Di Playstore Atau Appstore Website Khususus Dimana Kita Bisa Mengakses Resources Sampai Jurnal Berbayar Masih Internasional Itu Kita Sudah Punya Aksesnya Wah Kurang Apa Coba Ya kan Ya Banyak Sekali Ya Tapi Kayaknya Itu Nanti Perlu Dibahas Khusus Tentang Fasilitas Fasilitas Ya Fasilitas Fasilitas Belajar Apa saja Yang Didapat Secara Online Kayaknya Menarik Itu Jadi Sehingga Sehingga Memberikan Informasi Yang Seluas Luas Kepada Seluruh Sahabat Dute Dimanapun Berada Memang Kita Durasi Sudah Tak Terasa Kita Sudah Tinggal Lima Menit Lagi Tapi Saya Ini Saya Pilih Dulu Ini Ada Empat Pertanyaan Coba Saya Pilih Dulu Ini Coba Tadi Pembayar Ini Tentang Informasi Pendaftaran Bidik Misi Ya Bidik Misi Di UT Ada Nggak Bidik Misi Di UT Itu Ada 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 Tidak Tidak Bisa Sendirian Daftarnya Tidak Bisa Sendirian Gimana Itu Gimana Biar Misal Saya Punya Ada Orang Yang Tanya Itu Gimana Sistemnya Terus Tahap Pendaftarannya Misal Pendaftarannya Itu Sama Dengan Yang Tidak Bidik Misal Jadi Tentu Sedikit Berbeda Tapi Pada Prinsipnya Registrasinya Sama Masjid Pada Prinsipnya Cuman Bedanya Kalau yang bidik misi Nggak bisa Kayak daftar Saya sendirian Saya mau bidik misi Jurusan Matematika Tiba-tiba Saya daftar Sendiri Karena Untuk bidik misi Memang harusnya Berbasis kelas Pada Prinsipnya Jadi Untuk teman-teman Itulah gunanya Kita ada Pokjar Yaitu Kelompok Belajar Dimana Disitu Nanti Teman-teman Akan Dikoordinir Akan Ada Kelas-kelasnya Kenapa Harus Ada Kelas-kelasnya Karena Masjid Namanya Mahasiswa Beasiswa Itu kan Punya Kewajiban Selain Mendapatkan Hak Berupa Beasiswanya Mereka Harus Memiliki IP Yang Di atas Sekian Karena Ada Standarnya Selain itu Harus Menempuh Pelatihan Ini Harus Melakukan Ini Jadi Ada Kewajiban-kewajiban Yang harus Dipenuhi Sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa Dari Negara Ini Itu Uang Negara Jadi Apa Kontribusi Anda Bagi Negara Salah Satunya Dengan Menjalani Kewajiban-kewajiban Yang diberikan Seperti mengikuti Pelatihan Yang kita Laksanakan Kalau di Surabaya Sudah rutin Setiap Semester Ya Masjid Sudah Ada Jadi Kenapa Harus Berbasis Kelas Karena Akan Lebih Mudah Untuk Kita Mengkoordinir Jadi Pemantauannya Juga Lebih Mudah Kalau Sendiri-sendiri Gimana ya Pasti sulit Kan Jadi Untuk Teman-teman Yang ingin Bergabung Dan Menggunakan Fasilitas Bidik Ada Baiknya Konsultasi Dulu Ke kita Ke Universitas Terbuka Kemudian Nanti Kita bisa Bantu Arahkan Kira-kira Kelompok Belajar Mana Yang Bisa Membantu Teman-teman Untuk Bergabung Menjadi Sebuah Kelas Bidik Baik Jadi Ada Kelompok Belajar Kayaknya Juga Ya Banyak lah Yang perlu Jangan khawatir Sahabat UT Surabaya Dimanapun Berada Kami Insyaallah Setiap Jumat Akan Selalu Berbagi Dalam Acara Ngobrol Bareng Are UT Surabaya Jadi Untuk Memberikan Informasi Tentang UT Dan Jangan lupa Juga Tadi Nyinggung-nyinggung Tentang Bidik Misin Ya Bidik Misin Itu Nanti Khusus Untuk Mahasiswa Yang dapat Biasiswa Bidik Misin Itu Nanti Ini Sedang Dirancang Nih Ngasih Info Saja Untuk Dilakukan Pelatihan Di Pokjar-Pokjar Yang Berbasis Pokjar Atau Pokjar Yang dapat Jatah Biasiswa Bidik Misin Jadi Ada Mana Kabup Madiun Kemudian Ponorogo Ruban Mojokerto Sama Empat Ada empat Kayaknya Mojokerto Madiun Madiun Untuk Kemahasiswaan Dan Modelnya Di UT Itu Tidak Bukan Dari Langsung Moro-moro Ada program Pelatihan Tidak Jadi Kami itu Menjaring Apa yang Dibutuhkan oleh Mahasiswa 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 Butuh Pelatihan Apa Jadi Kami Fasilitasi Jadi Tidak Langsung Nadakan Begitu Itulah Baik Karena Waktu Juga Jadi Karena Kalau Tidak Dibatasi Itu Kita Akan Panjang Sekali Akan Berjam Jam 24 jam Bisa Kita Terima kasih Pertama Terima kasih Kepada Seluruh Sahabat Surabaya Dimanapun Berada Sebelum Diakhiri Silahkan Barangkali Ada Closing Statement Dari Mbak Dewi Untuk Acara Ngobar Sesi Hari ini Ya Calon Mahasiswa UT Di luar sana Dimanapun Berada Mengingatkan Kembali ya Bahwa Pendaftaran Mahasiswa baru Ini Berlaku Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Semester Ini Semester Titik 2 Kenapa Titik 2 Yaitu Maksudnya Semester Genapnya Pada Tahun 2020 Dibuka Sampai Tanggal 15 Juli 2020 Sampai 15 Juli 2020 Jadi Dilengkapi Berkas-berkasnya Jangan lupa Bisa Mendaftar Melalui sia.ut.ac.id Kalau Bingung Cari deh Infonya Di Google Bisa di Google Langsung Diketik Akan Banyak Informasi Tentang Universitas Terbuka Yang Bisa Diakses Oleh Teman-teman Calon Mahasiswa Susi Mas Cip Oke Terima kasih Sekali lagi Saya mengingatkan Bahwa Pendaftarannya Sampai Tanggal 15 Juli Sebenarnya Ini untuk Registrasinya Kalau Pendaftaran Mahasiswa baru Sepanjang Sepanjang Tahun Khusus Tahun Registrasi Atau Masa Registrasi 2020.2 Sampai 15 Juli Jangan Sampai Kelewatan Sekali lagi Jangan Sampai Kelewatan Terima kasih Banyak Mbak Dewi Dan Seluruh Sahabat UT Surabaya Yang Sudah Bergabung Sudah Menyempatkan Hadir Untuk Mendapatkan Informasi Kami Senang Sekali Dan Sekali Lagi Acara Ini Diselenggarakan Setiap Hari Jumat Jam Satu Dan Nanti Kalau ada Request Kita Butuh Apa Perlu Menyelenggarakan Apa Topiknya Apa Dari Sahabat UT Bisa Langsung Di Apa Ya Bisa DM Di Instagram Atau Melalui Facebook Atau Ya Comment Di Di Bawah Ini Silahkan Karena Ini Acara Untuk Kepentingan Untuk Seluruh Sahabat UT Serabaya Baik Terima kasih Banyak Saya Selaku Apa ya Pemandu Atau Post Di Sesi Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kekurangan Yang Yang Sebesar Besarnya Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Kita Akhiri Acara Untuk Sesi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Kita End Dulu Ya Masih 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 Masih